Ancaman COVID-19 membuat Ramadan kali ini terasa berbeda. Ada banyak kegiatan dan tradisi yang tidak dianjurkan. Salah satunya adalah mudik atau pulang kampung. Pemerintah mengimbau agar masyarakat mengganti tradisi silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya melalui konferensi video. Berikut tiga aplikasi konferensi video yang bisa kamu coba untuk mengganti tradisi silaturahmi bersama keluarga. Zoom menjadi aplikasi layanan video konferensi yang mendadak naik daun ketika pandemi corona mengancam masyarakat dunia. Aplikasi Zoom dinilai punya kualitas yang mumpuni sehingga banyak dipakai termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Skype mudah digunakan dan mendukung antar perangkat karena bisa diakses di laptop, komputer, dan smartphone. Di dalamnya tersedia beberapa fitur mulai dari chat, audio chat, video, dan file sharing. Di rumah aja dot live. Layanan konferensi video asal Indonesia ini tidak mengharuskan melakukan instalasi. Kamu juga tidak perlu membuat akun terlebih dahulu untuk dapat memanfaatkan layanan ini. Layanan ini dapat digunakan baik melalui perangkat desktop, laptop, maupun perangkat mobile seperti tablet dan smartphone.